Halo teman-teman, balik lagi di video 7x2 Oke, jadi di video kali ini karena banyak request dari kalian Dan ketika aku left banyak yang tanya soal kodex Jadi video ini bakal isinya, aku bakal membahas secara detail soal kodex Ya kalau ada yang kurang nanti kalian bisa tambahin sendiri ya, tolong Atau kalian bisa komentar Tanya kalau aku belum sempat ngasih kalian infonya gitu ya Gak apa-apa, karena manusia banyak kekurangan mbak Dan Sorry Mobil rame pak, lewat Oke, jadi karena di left tuh akan selalu Aku left tuh selalu ada satu orang gitu yang tanya misalnya Kayak, bang cara naikin status kodex tuh gimana Potensial hero tuh harus dimaksin gak? Nah, itu semua tuh sebenernya Kalau menurutku ya, kalau aku nge-manage akunku itu semuanya tuh pengaruh ke kodex semua Jadi untuk potensial sebenernya Kalau kalian ngikutin meta pvp Kalian mau gak mau aslinya harus maxin kan Cuma untuk F2P itu jelas gak mungkin Kalau harus ngikutin tiap yang namanya meta pvp Terus kalian maxin potensial semua heronya Di saat metanya tersebut Itu hampir mustahil untuk F2P Kecuali hoki banget waktu FE dapet tiket-tiket elixir gitu kan Jadi ya Dan disini faktanya pun Aku yang main akunnya Apa? Akunnya Main fokusnya atau fokus utamanya di pve Tuh, Rachel sama Chris ku level 50 sampean Dan hero pvp ku semuanya ada di sekitar level 40 ya Semuanya ada di sekitar level 40 itu Itu masih bisa masuk ke grand Aku gak target tinggi-tinggi sih Grand aja udah cukup gitu Karena ya aku tau kapasitasku gitu aja sih Dan aku juga fokusnya kan ke pve Jadi ya Grand udah bagus lah untukku Yang penting dapet status dari sabuknya gitu Eh Jadi Jawabannya kalian gak perlu maxin potensial Sampai max untuk pvp ya Contohnya disini Aku sekarang pake tim range ya Pakenya si Ming gak max gitu kan Terus pakenya Miss Velvet juga gak max Aku pake lagi si Siapa? Claire juga gak max Aku pake si Juju juga gak max Yang penting Jangan terlalu investasi berlebihan aja Kalau dari aku gitu ya saranku Oke Jadi kita masuk ke kodex Oke Jadi disini aku bakal bahas kodex secara umum dulu Tapi Kita bakal fokus ke hero kodex Karena kalau equipment kodex ini Wah ini RNG pak Mau gak mau ini RNG Karena kalian kalau mau ngelengkapin yang legendary Terutama Radiant ini Ya RNG Sekali lagi ya kan Jadi Aku gak akan bahas itu Untuk px kodex ini Mungkin aku bisa ngasih kalian Sedikit saran ya Tergantung kalian fokusnya sih Sama kalian kompetitif atau enggak Tapi kalau kalian udah dapet Antara Lizardria Atau Avalanche Yang kalian penginin kalian butuhin Mungkin Avalanche sih Karena Kalian butuh Avalanche Buat lengkapin tim GVG kalian kan Kalian butuh 3 pet legend minimal gitu Buat GVG biar aman gitu kan Jadi Kalau kalian Ada di gold kompetitif Harusnya kalian disuruh Ngambil si Avalanche ini Nah Setelah Avalanche kemungkinan Kalian bakal ambil Lizardria Nah Habis Lizardria Jangan ambil Gigantus dulu pak Karena dia cuma kepakai di CT ya Dia cuma kepakai di CT Mending kalian ambil si stay what by Kenapa Karena Di codexnya stay what by ini Kalian bisa dapet skill cooldown decrease Nurunin skill cooldown Itu berguna banget Ya Cuma itu doang saranku Jadi Kalian perlu memanage Resource kalian Sekali lagi gold coin Di path itu ya Oke Next Kita bakal bahas Soal hero ya Oke Jadi Codex hero ini adalah Kalau kalian punya semua hero Itu akan mempengaruhi codex kalian Atau hero yang kalian punya Itu akan mempengaruhi codex kalian Dan Codex kalian sendiri Juga akan mempengaruhi semua hero nya Jadi Simbiosis Mutualisme gitu ya Yang perlu kalian tau adalah itu Terus Status apa sih Yang bakal kalian dapetin Dari hero codex ini Oke Jadi cuma ada 3 status Dari hero codex itu Yaitu Attack HP Dan Defense Oke Jadi kalian cuma dapet Attack HP Dan Defense Dan Perlu kalian tau adalah Untuk prioritasnya Aku saranin kalian naikin attack dulu Setelah attack Itu Defense Setelah Defense itu baru HP ya Kalau menurutku kayak gitu Kalian mungkin ada yang Kalian bisa tau sih Orang yang fokusnya Ke PvP Kalau FE itu Kalau mereka selalu pake Hero-hero Apa namanya Hero-hero Atau komposisi Tim yang bener-bener Bagus buat Mereka FE Karena mereka udah kebiasaan Yang FE di Very Hard gitu Pasti HP-nya ini Bakal gede banget Status HP-nya Kenapa? Karena mereka Lebih fokus ke Hero PvP Sedangkan Hero PvP 90%-nya Itu dikuasai Sama Hero Universal Nah Hero Universal Kayak Valder ini Itu nambahnya HP Nih Upgrade buff effect ini Bawahnya kalian bisa lihat HP plus 28 HP plus 28 HP plus 28 Dan profisiensinya sendiri Juga nambahin HP Selain Universal Yang bisa nambahin HP Itu juga Support Support itu juga Nambahin HP plus 20 HP plus 20 Tergantung rarity sih Untuk nambahnya Tapi ya Universal dan support Itu Naikin HP Jadi kenapa Orang-orang yang fokus Ke Hero PvP HP-nya tinggi Ya karena mereka Naikin profisiensinya Semuanya ke Hero Universal Ya kan Meta Meta team PvP itu Universal semua Mayoritas Yang DPS range Itu dikit Ya kan Jadi ya Kalian gak usah kaget Kalau orang-orang Status kodex buffnya Itu HP-nya tinggi Gitu Dan kan aku Sebaliknya Karena aku main Fokusnya ke PVE Attackku ini Yang bisa dibilang tinggi Bahkan Hampir setengahnya Dari HP OTW 1700 Nih bro Waduh Susah banget 1700 Nah Untuk attack sendiri Kalian bisa dapat Dari naikin Si range Sama DPS Ya Jadi Kalian kalau Pengen naikin Kan tadi Prioritasku Sudah bilang Kalau attack Defense HP Jadi Kalian kalau Pengen fokus Terus kayak aku Naikin attack Kalian naikin Hero range Sama DPS Kalian Terus Untuk status Defense sendiri Cuma ada Satu role Yang belum Kesebut Dan Bisa naikin Defense Yaitu tank Tank ini Cukup sedikit Jadi Untuk kodex Statusnya sendiri Harusnya gak Begitu Tinggi Tinggi Banget Tapi Impactnya Ada Impactnya Cukup Tebel Bahkan Kalau kalian Sadar Di Armor Itu Cuma Nambah Defense 385 Di plus 20 Jadi Emang Defense itu Tidak Tinggi Tinggi Amat Untuk Statusnya Tapi Impactnya Gede Kita Sudah Tahu Prioritasnya Jadi Prioritasnya Sekali lagi Aku ulangin Attack Harus naikin Range Sama DPS Habis itu Setelah selesai Attack Kalian naik Ke Defense Defense itu Cuma tank Doang Yang bisa Nambah Terus Terakhir Ke HP HP itu Ada di Universal Sama Support Terus Cara Nambahnya Dari mana Nambah Dari status Apakah Cuma Dari Proficiency Enggak Kita Masuk Nah Ini Udah Kelihatan Jadi Kalian Bisa Nambah Statusnya Dari Proficiency Level Yang pertama Yang udah Aku Jelasin Di video Sebelumnya Yang videonya Ini Itu udah Lama Banget Dan Ada Beberapa Update Yang Ngebuat Farmingnya Berubah Menurutku Berubah Karena Tingkat Kesulitan Lebih Tinggi Juga Ngasih Proficiency Lebih Tinggi Juga Nanti Aku Bahas Sedikit Soal Itu Terus Potensial Inilah Yang Jadi Pertanyaan Kalian Apakah Potensial Harus Nanti Kita Bahas Soal Potensial Terus Hero Level Up Kalau Hero Level Up Ini Pastinya Selalu Kalian Naikin Aja Semua Hero Kalian Naikin Ke Level Maksimal Yang Kalian Punya Kalau Level Maksimal Yang 46 Ya Naikin Ke 46 Simple Aja Terus Enhanced Skill Juga Ngikutin Hero Level Nah Yang Bingungin Proficiency Level Sama Potensial Yang Pertama Aku Bakal Bahas Potensial Kita Stay Di Potensial Ini Potensial Disini Aku Bakal Liatin Ke Kalian Disini Contohnya Di Coset Itu Bakal Bisa Naikin Dari Level Bisa Naikin Plus 5 Atk Per 10 Level Jadi Kurang Satu Lagi Bisa Nambah 5 Atk Lagi Kalau Udah Level 50 Dia Nambah 5 Atk Lagi Karena Per 10 Level Terus Disini Ada Potensial 39 Per 45 Dan Attack Itu Bakal Plus 5 Per 9 Level Ini Yang Perhatiin Kenapa Aku Bilang Potensial Nggak Perlu Kalian Naikin Sampai Max Karena Ini Buff Itu Kalian Dapat Attack Plus Berapa Tergantung Rarity Hero Per 9 Level Semua Kita Ini Ada Di Legend Plus Kita Sekarang Lihat Coba Di Rare Contohnya Sen Nah Tuh Dia Nambahnya Per 9 Level Seperti Yang Aku Bilang Jadi Jadi Kalian Naikin Potensial Nya Ngikutin Ini Nggak Usah Bingung Mampunya Ngikutin Ini Paling Paling Kalau Hero PvP Kayak Aku Saran Ini Mungkin Kalian Bakal Fokus Nya Itu Kelipatan 3 Semua Hero Semua Hero Semua Hero Itu Kelipatan 3 Jadi Kalau Kalian Sekali Naikin Jangan Fokus Ke Attack Doang Sampai 15 Sisanya Nggak Kalian Naikin Jangan Kayak Gitu Saranku Kalian Naikin Itu Kelipatan 3 Jadi Kita Masuk Potensial Ya Nah Contohnya Ceng Cengku Ini 0 0 Gitu Kan Terus Aku Pengen Naikin Nah Naikin Supaya Dapet Buff Nya Juga Atau Codex Status Codex Kalian Harus Naikin Kelipatan 3 Semua Jadi Kalau Kalian Mau Naikin Attack Attack Level 3 Def Level 3 HP Level 3 Kalau Kalian Mau Naikin Lagi Attack Level 6 Def Level 6 HP Level 6 Atau Attack Level 9 Def Level 9 HP Level 9 Pokoknya Semuanya Kelipatan Kenapa Terlalu Boros Terlalu Boros Kalau Kalian Mending Kalian Fokusin Rata Itu Gak Akan Seboros Itu Boros Apa Boros Elixir Dan Boros Gold Terutama Aku Miskin Gold Jadi Untuk Menghemat Semua Resorts Kalian Dan Efisiensi Atau Efektif Kalian Naikin Kelipatan 3 Semuanya Barengan Contohnya Disini Yang Aku Terlalu Over Itu Adalah Si 7 Kalau Gak Salah Oh Bukan Sorry Nah Claire Claire Ini Terlalu Over Aku Jadi Naikin Attack Ke Level 13 Padahal Dia Stay Di Level 12 Cukup Padahal Ini Aja Yang Defense Sama HP Dia Sama Sekali Belum Aku Naikin Nah Kita Lihat Sekarang Untuk Statusnya Si Claire Mana Claire Oke Kita Masuk Statusnya Di Claire Ini Attack Plus 4 Per 9 Level Jadi Attack Nya Di Level 9 Level 18 Level 27 Dan Level 36 Nah Aku Udah Kelebihan Nih Dari 27 Udah Kelebihan 4 Level Jadi Ini Udah Terlalu Over Investasi Di Potensialnya Yaitu Di Attack Level 13 Tadi Kalau Kalau Aku Pengen Harusnya Aku Pengen Yang Bener Yang Bener Harusnya Adalah Attack Potensialnya Di Level 12 Terus HP Sama Defense Nya Juga Aku Naikin Ke Level 12 Supaya Dapat Buff Codex Jadi Kayak Gitu Jadi Untuk Potensial Sekali Lagi Aku Ingetin Paling Bagus Mungkin Ya Kalau Kalian Mau Bawa Ke PvP Minimal Itu 9 9 9 Setelah Itu Kalian Mau Naikin Ke 12 Tergantung Kalian Ngerasa Hero Tersebut Ngebantu Kalian Atau Kalian Butuh Hero Tersebut Untuk Ngikutin Meta Atau Nggak Gitu Aja Jadi Apakah Harum Max Udah Terjawab Ya Untuk Potensial Nggak Harus Max Pokoknya Ngikutin Codex Saja Yang Mpenting Kalian Sekalinya Kalian Ngeupgrade Ini Kalian Juga Bakal Ngeupgrade Ke Semua Hero Kalian Gitu Maksudku Supaya Lebih Efektif Aja Oke Next Nya Adalah Proficiency Proficiency Next Nya Adalah Proficiency Disini Aku Nggak Akan Bahas Terlalu Detail Karena Di video Sebelumnya Udah Aku Bahas Detail Jadi Disini Aku Cuma Bakal Lihat Ke Kalian DPS Ku Itu Sisa Satu Ini Udah Ini Selesai Tinggal Satu Dua Selesai 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 Proficiency Selesai 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 Sisa Ini Tiga Jadi Ada Tiga DPS Yang Belum Aku Naikin Sisa Tiga DPS Yang Belum Aku Naikin Proficiency Terus Kita Kerens Kita Kerens Satu Dua Tiga Belum Ini Belum Satu Ini Belum Ini Dua Yang Belum Juga Ini Udah 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 Ini Udah Ini Udah Ini Udah White Ada Ini Tinggal Dua Ini Tinggal Dua Si Lucky Yang Putih Sama Si Henry Yang Ijo Tinggal Dua Itu Proficiency Ku Jadi Hampir Lunos Nih Attack Udah Hampir Stack Aja Kayaknya Bisa Berhenti Di 1700 Harusnya Jadi Untuk Hero Yang Profesinya Aku Naikin Kayak gitu Nah Cara Naikin Gimana Ini Sedikit Berkorban Aslinya Ini Sedikit Berkorban Aku Gak Tau Kalian Bakal Mau Atau Enggak Yang Pertama Paling Cepet Default Exploration Nah Default Exploration Ini Update Terbarunya Update Terbarunya Heartnya Itu Nambah 15 Fairy Heart Itu Nambah 20 Sekali Questnya Selesai Jadi Sekali Kalian Ngekill 50 Monster Itu Nambahnya 20 Di Fairy Heart Dan Di Heart Itu 15 Kalau Kalian Lawan Boss Itu Juga Nambah Tapi Intinya Di Apa Di FA Ini Sekali Kalian Nyesain Quest Itu Nambahnya 20 Di Fairy Heart Dan 15 Di Heart Nah Kalau Kalau dulu Aku itu Farmingnya Disini Di Care Baru Sini Aku Cuma Bisa Naikin 2 Hero Karena Aku Sambil Nyari Immortal Immortalku Dulu Belum 4 Karena Minimal 4 Buat PVP 4 Dan Aku Belum Punya 4 Jadi Mau Nggak Mau Harus Farming Disini Dulu Sampai Immortal Minimal 4 Setelah 4 Kan Harusnya Aku Eh Bentar Sebelum Ngomongin Soal FA Kenapa Farming Disini Karena Kalau Aku Yang Ijo Map Ijo Itu Aku Di Heart Dan Aku Farming Disini Nah Disini Drop Utamanya Itu Revive Meskipun Aku Dapat Immortal Disini Goblek Bang Malah Dapat Immortal Disini Jadi Kalau Aku Very Heart Nya Juga Kelami Itu Nggak Imbang Aja Rasanya Karena Disini Drop Utamanya Juga Immortal Yang Map Ijo Itu Juga Immortal Nggak Imbang Jadi Nanti Malah Immortal Yang Kebanyakan Eh Revive Yang Kebanyakan Malah Immortal Nggak Ada Sorry Kelami Itu Revive Namanya Immortal Soalnya Disini Ya kan Immortal Ya Nggak Imbang Jadi Mau Nggak Mau Yang Satu Ini Harus Di Kerberus Supaya Dapat Immortalnya Sedangkan Yang Ijo Tadi Dapat Revive Nah Disini Aku Bisa Pakai Set Team Agak Manual Kalau Aku Agak Manual Karena Belum Mampu Aja Yang Mana Nah Gini Paling Gini Nah Ini Paling Timku Kalau Di Kerberus Ini Udah Masih Sedikit Auto Di Boss Aja Tapi Karena Aku Udah Punya Rudy Plus Aku Bisa Full Auto Kayak Gini Kayak Gini Udah Bisa Full Auto Aku Itu Dulu Dan Dapatnya Lumayan 20 Proficiency Kan Untuk 2 Hero Nah Nah Sekarang Karena Aku Udah Punya 5 Immortal Mau Nggak Mau Aku Farming Di Lamia Nggak Mungkin Aku Farming Di Lamia Very Hard Itu Nggak Kuat Jadi Yaudah Aku Farming Di Lamia Yang Hard Terpaksa Turun Ke Hard Kudu Dramat Sama Drop Dropan Hoki Hoki RNG Kalau Jatahmu Dapat Ya Dapat Kalau Jatahmu Nggak Dapat Yang Nggak Dapat Simple Kayak Gitu Kalau Cara Mikir Jadi Disini Aku Enaknya Adalah Aku Bisa Ngegrinding Tiga Hero Sekaligus Kayak Gini Enaknya Disitu Jadi Ini Emang Yang Namanya Perjuangan Dan Pengorbanan Aslinya Aku Bisa Farming Di FH Very Hard Untuk Dapat Drop Yang Lebih Bagus Tapi Demi Proficiency Kalian Harus Berkorban Dikit Kesini Turunin Ke Hard Itu Nambahnya 15 Tapi Bagusnya Bisa Dapat Di Tiga Hero Itu Bagusnya Jadi Ya Kali Gitu Untuk Dari Nambah Proficiency Di FH Very Hard Di Field Exploration Terus Next Ada Di Red Tapi Sebelum Itu Kita Fokus Ke Si Ming Supaya Kalian Bisa Tahu Penambahannya Juga Nambahnya Itu Berapa Ming Nya Mana Ming Nya Nih Aduh Sorry Combat Power Nah Ming Nya Disini 3448 Sekarang Kita Main Red Kalau Dulu Itu Nambahnya 6 Kalau Dulu Di tier 10 Itu Nambahnya 6 Sekarang Di tier 15 Nambahnya 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 Berapa Supaya Kita Nge-update Info Juga Kita Langsung Pakai Clear Aja Oke Bodo Amat 3448 Ya Tadi Kita Lihat Sekarang Nambahnya Berapa 3456 3448 Nambahnya 8 Berarti Naik Ya Kalau Nggak Salah Dulu Nambahnya Cuma 6 Di tier 10 Jadi Di tier 15 Nambahnya 8 Jadi Naik 2 Poin Lumayan 2 Poin Gede Pak Kalau Provision Semah Menurut Oke Next Nya Adalah Single Disini Oke Disini Tadi Ada Berapa Wah Ngecek Lagi Lupa 3456 Kalau Setau Kudulu Nambahnya 30 Nah Di tier 15 Seinget Kudulu Nambahnya 40 Jadi Harusnya 345 3456 Jadinya 3496 Kita Cek Dengan Raid Yang 8 Orang Ini Oke Sebelum Aku Skip Pakai Clear Selalu Aku Bahkan Kalau Kalian Udah Nonton Videoku Aku Selalu Bilang Ke Kalian Tiket Multi Raid 8 Orang Itu Selalu Kalian Konversi Ke Solo Aja Buat Naikin Provision Season Dan Pakai Skip Tiket Nya Nih Ini Kalian Selalu Yang Namanya Konversi Ke Yang Solo Versi Solonya Atau Single Yang Single Jangan Yang Multi Itu Selalu Kalian Konversi Ke Single Untuk Skip Tiket Disitu Naikin Provision Hero Itu Penting Banyak Karena Nambahnya Paling Banyak Disitu Dan Sekali Lagi Kalian Perminggunya Cuma Harus Punya Satu Tiket Multi Buat Dapat Multi Additional Reward Doang Jadi Sekali Lagi Aku Ingat Tiket Tiket Multi Untuk 8 Player Raid Itu Selalu Konversi Ke Single Oke Jadi Kita Langsung Aja 3 4 5 6 Ya Tadi Oke Jadi Disini Langsung Clear Oke Nice Kita Lihat Harusnya Jadi 34 96 Boom 34 96 Nambahnya 40 Jadi Kalau Kalian Punya Tiket Yang Banyak Kalau Kayak Kalian Mau Ngeskip Itu Ngeskip Yang 8 Orang Itu Sehari Kan 10 Gratis 10 Skip Nah Kalian Bisa Dapat 400 Provision Level Kalau Kalian Punya Tiket 400 Provision Level Bayangin Kalau Kalian Masuk Ke FE Kalian Butuh Dua Kali Masuk Sedangkan Disitu Cuma 10 Kali Masuk Dan Itu Pakai Skip Tiket Enak Baat Kan Jadi Ya Ini Orang Orang Yang Entah Kenapa Kalian Kadang Aku Mungkin Yang Bikin Live Agak Sepi Juga Tapi Gak Masalah Karena Demi Memanage Akunku Banyak Yang Mengajakin Multi Salios Aku Selalu Nolak Kenapa Ya Karena Ini Tiket Salios Itu Buat Ke Single Untuk Di Skip Dan Naikin Proficiency Jadi Jadi Kayak Gitulah Ya Kalau Kalian Ikutin Kontenku Dari Awal Harusnya Kalian Kodex Ini Nggak Terlalu Jelek Jelek Banget Harusnya Kodex Kalian Kodex Kalian Ini Nggak Terlalu Jelek Harusnya Atau Mendekati Aku Dan Juga Disini Legend Sendiri Ini Semua Yang Nambah HP Jadi Emang Pure Bener Pure Aku Enggak Gajah Sama Sekali Kecuali Jujuh Jujuh Itu Aku Gajah Karena Dia Itu Range Dia Itu Range Aku Gajah Karena Nambah Attack Lumayan Jadi Emang Ini Aku Gajah Cuma Dapatnya Evan Jadi Intinya Kalian Bisa Dapat Kodex Status Attack Tinggi Ini Pun Kalian Nggak Usah Yang Namanya Gajah Hero Yang Udah Ada Tadi Kecuali Jujuh Mungkin Dan Aku Ada Tambahan Si Coset Sama Si Ming Sedangkan Coset Itu Aku Dari Awal Udah Dapat Terus Si Ming Baru Dapat Di Selektor Itu Kalian Juga Pasti Udah Punyalah Coset Jadi Kalau Kalian Kurang Minusnya Si Ming Mungkin Beda Beda Sama Aku Selisih Kodex Mungkin Beda 40an Gitu Bergantung Kalau Kalian Sudah Punya Sand Plus Juga Sama Aja Kalian Punya Tambahan Setara Kayak Aku Intinya Legend Plus Sendiri Aku Baru Punya Dua Yaitu Coset Sama Ming Yang Nambah Atik Sekitar 90 Atau Hampir 100 Bergantung Potensial Aku Naik Sama Level Jadi Kayak gitu Untuk Video Kali ini Jadi Cukup Panjang Ya Videonya Cukup Lama Juga Videonya Ya Sorry Banget Kalau Videonya Jadi Kepanjangan Tapi Intinya Kalian Jadi Tau Untuk Apa Namanya Jadi Kalian Jadi Tau Untuk Soal Kodex Lagi Status Kodex Caranya Dimana Dan Dimana Kalian Nge-manage Supaya Status Kodex Kalian Itu Tinggi Ya Jadi Kayak gitu Untuk Video Kali ini Kalau Kalian Masih Ada Pertanyaan Silahkan Tanya Di Komentar Kalau Aku Ada Kekurangan Silahkan Tambahin Juga Di Komentar Supaya Yang Lainnya Juga Dapat Tambahan Info Dan Juga Aku Kalau Ada Yang Salah Dikoreksi Oke Thank you For Watching I will See you Guys In the Next One Serah Juga Tuh Tuh Tuh